Ulama menjelaskan seperti Al-Imam Ibn Quddama dalam kitabnya Muhtasar Minhajul Qasidin Orang yang berpuasa khususnya puasa Ramadan itu terbagi menjadi tiga golongan Kelas yang pertama, Soumul Umum, puasanya orang-orang awam kalau bahasa kita Ini tingkatan paling bawah di bulan suci Ramadan Puasa mereka sebatas menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan Puasa seperti ini ada kemungkinan tidak diterima oleh Allah SWT Sebagaimana hadis Bukhari Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan-perbuatan dusta Maka Allah tidak butuh akan puasanya pada saat dia meninggalkan makanannya Dan dia meninggalkan minumannya Allah tidak butuh Itu yang pertama Yang kedua Kata Al-Imam Ibn Quddama Soumul khusus Puasa orang-orang khusus Mereka adalah orang-orang yang ketika puasa, ketika masuk Ramadan Mereka menjaga pandangan mereka Lisan mereka Menjaga tangan mereka Menjaga kaki mereka Menjaga pendengaran mereka Menjaga penglihatan mereka Dan menjaga seluruh anggota badan Dari dosa Ada yang lebih tinggi lagi Kata Al-Imam Ibn Quddama Soumul khususil khusus Ini puncaknya orang-orang yang berpuasa Soumul qalbi anil himamid dania Orang yang level puasanya Sudah pada titik mempuasakan hati dia dari ambisi-ambisi yang rendah Dari pemikiran-pemikiran yang menjauhkan dia dari Allah Puasa yang mencegah seseorang Dari sesembahan-sesembahan selain Allah Mereka ini sudah bukan hanya sebatas Kapan waktu sahur Bukan hanya bicara tentang sehari berapa jus Kalau sudah sampai disini Maka yang semuanya ke cover semua Yang khusus pasti apalagi yang umum Dan itu kan konsep agama kita Yang pertama Islam Habis Islam iman Habis iman ihsan Gitu